setelah selesai semua ikan dilendam siapkan bumbunya pas aja bumbunya yang pertama adalah serai yang nanti akan dikaprak kemudian elon jeruk nanti juga akan dikoyak-koyak kemudian segenggam putih kemudian kunyit yang nanti di kulak halus jangan lupa juga dibersihkan dan dibuang kulitnya agar warna kuningnya menyala kemudian mengkoas dan jahe selalu supaya segar kita bisa beri asam galugur yang dibersihkan dan dikeprak dan untuk menghilangkan baunya jangan lupa daun kunyit nah semua dibersihkan dan dimasak bersamaan dengan ikannya kunyit dan bawang putih sudah dihaluskan oh iya sebelumnya bawang putihnya itu disangrai terlebih dahulu terus tambahkan sedikit kemiri jadi bawang putih disangrai bersama dengan kemiri itu diulat bersama dengan kunyit lalu supaya wanginya keluar panaskan wajan dengan minyak lalu kita tumis sedikit bumbunya ya seperti ini uh jauh kita tumis di panci yang memang akan kita gunakan untuk merendam ikan apa ikan ini akan kita rendam diketikan tumis sampai mengeluarkan wanginya sedar sebentar aja lalu masukkan air ke dalam masukkan air lalu aduk 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 masukkan yang sudah kita siapin pas aja nah ini dia yang udah dikepak ya sudah sudah sempit serai jahe yang jadi keprak yang kongas daun gonyi apa daun jeruk sang gelugur semangnya gak usah nunggu lama langsung aja kita masukkan ikannya yang tadi sudah kita renam kalau bisa sebelumnya kita cicipi terlebih jadi kita gak akan ngaduk ngaduk ikannya kenapa karena supaya tidak berubah atau tidak hancur ikannya jadi kalau kita ingin masak ikan kita pastikan rasanya sesuai jadi kita bisa cicipi dulu karena nanti kita gak akan bisa cicipi lagi atau kita gak akan bisa menambahin garam atau gula terus kita aduk aduk karena itu akan rusak tekstur ikannya oke nah setelah bumbunya udah pas nih udah mantep ya kita cobain baru kita masukin ikannya kenapa kita harus cobain ya seperti yang tadi aku bilang supaya pada saat ikat yang dimasukin terus kita masih nyobain aduk 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 lalu gimana ikannya malah jadi rusak ya kan jadi kita pastikan dulu bumbunya pas supaya kita tinggal lakar rendang dan membalik sedikit saja rasanya itu harus tidak terlalu kehasinan pada saat digadungin tanpa nasi dan rasanya juga tidak boleh terlalu tawar pada saat makan berbarang nasi jadi gimana rasanya nah itulah seni mau masak jadi harus tahu seberapa takaran bumbunya takaran garam dan gulanya oke sekarang kita masukkan ikannya ke dalam ikan ikannya yang besar ini kurang lebih sekilo ya ikannya jadi kalau yang besar-besar sebanyak tiga ekor kita kita sebenarnya harus sedikit menyusun ya jadi posisi ikan harus terendam 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 semuanya biarkan biarkan ikan sampai airnya itu hampir habis gitu ya didihkan kita tutup aja jangan kita kotak-katik ya oke sekian tips memaksa ikan kuning ala medan yang bercita rasa selamat mencoba di rumah ya ya